Terpilih sebagai seorang kepala daerah menjadi suatu kebanggaan tersendiri, sekalipun hanya sehari. Hal tersebut yang dirasakan sejumlah siswa dan siswi SMA di Kabupaten Timur Tengah Selatan, ketika terpilih sebagai Bupati Sekda dan Kepala Dinas di lingkup Pemkat TTS. Yuniati Sayang Maak yang terpilih sebagai Bupati Timur Tengah Selatan sehari, langsung memimpin rapat terbatas bersama Sekda, para asisten, dan seluruh pimpinan SKPD di ruang rapat Bupati. Dalam rapat pimpinan daerah, Bupati sehari dan para pejabat lingkup Pemda TTS sehari ini membahas sejumlah program pemerintah, terkhusus program penanggulangan pekerjaanak yang masih didominasi anak asal Kabupaten setempat. Hasil dari rapat terbatas tersebut direkomendasikan kepada Bupati Paul Mela guna mendesain program penanggulangan pekerjaanak dengan melibatkan anak sebagai sasaran program. Bupati sehari Yuniati Maak kepada wartawan usai rapat terbatas itu mengatakan merasa bangga bisa terpilih sebagai Bupati sehari di Kabupaten TTS. Baginya berbagai program pemerintah daerah, khususnya program penanggulangan pekerjaanak, harus bisa bersinergi dengan program lain, sehingga program penanggulangan pekerjaanak sedikit demi sedikit bisa teratasi. Saya dapat terpilih menjadi Bupati sehari melalui berbagai proses seleksi yang sudah dilakukan dan saya bisa ada di sini. Sementara Prisilia Mariana yang terpilih sebagai Menteri Sehari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengaku bangga bisa mewakili anak TTS menjadi Menteri Sehari. Bupati Timur Tengah Selatan Paul Mela dihadapan siswa-siswi yang terpilih sebagai Menteri Sehari, Bupati Sehari dan pimpinan SKPD Sehari menyatakan bangga dengan anak-anak TTS yang mampu bersaing dengan anak-anak dari daerah lain menjadi Menteri Sehari, Gubernur Sehari, pimpinan SKPD Provinsi NTT Sehari, dan menjadi Bupati Sekda Asisten dan pimpinan SKPD Sehari di Kabupaten TTS. Pemerintah tidak menginginkan juga untuk anak-anak TTS ada yang tidak mendapatkan pendidikan seusia pendidikan, usia untuk sekolah. Jadi anak SD 6-12 tahun, SMP 13-15 tahun, dan anak SMA, SMK itu seusia 15-16-18 tahun. Itu wajib untuk mendapatkan pendidikan. Itu beberapa hal yang disampaikan dan program yang kita lakukan tadi itu sudah diadopsi oleh menjadi Menteri Sehari, menjadi Menteri Sehari, dan itu menjadi diskusi yang akan di sana, itu gerakan anak kembali sekolah. Terkait pekerjaan anak yang masih menjadi potret buram anak usia sekolah di TTS, Bupati Mela mengaku, pemerintah daerah juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Sejumlah persoalan menjadi pemicunya, satu di antaranya adalah lingkaran kemiskinan. Berbagai program sudah dilakukan PEMDA, dan saat ini seluruh anak usia sekolah wajib masuk sekolah melalui program Gemar Anak Masuk Kembali Sekolah. PEMDA terus mensinergikan berbagai program yang ada, didukung seluruh komponen masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah setempat. Pol Celerek, AFB TV, melaporkan.